Pisau kekasih jilid sepuluh bab ii. Wiekai, Lengji, Hang Kie, Hang Ku sedang berjalan. Di bawah terik matahari mereka terlihat lelah. Hang Kie dan Hang Ku berjalan di depan. Mereka menjadi matah, tajam semua orang. Wiekai memapah Lengji, ini satu-satunya care yang bisa dia lakukan untuk Lengji. Tapi Lengji menolak dipapah Wiekai. Sikap anggun dan sucinya terlihat, dari luar dia terlihat lembut tapi sebenarnya beradab keras. Kata Wiekai, ada sebuah tempat, kau pasti suka Lengji melihat sebuah pohon di sebuah batu besar. Katanya, kalau kau bisa membiarkanku beristirahat sebentar, aku akan menyukai tempat itu. Benar, aku tidak berbohong kepadamu lalu dia tetap memapah Lengji duduk. Di kuil lama. Penjagaan di sana sangat ketat. Di kamar rahasia. Putri Raja Kautong berhias cantik juga mewah. Dahinya dipasang mutiara mahal, memakai gelang giyok mahal pula. Bajunya tipis tidak bisa menutupi dadanya yang montok. Dengan cemas dia terus berjalan mondar-mandir di dalam kamar. Sengkongkong berdiri dekat dinding melihat dengan penuh konsentrasi. Sebuah peta besar tergantung di sana. Apakah benar mereka berada di sana? Tanya Putri Raja Kautong. Benar, aku tidak berbohong berjalan. Berjalan melewati gunung dan air. Mereka terus bersembunyi dan menghindar. Senar hati selalu kencang. Alis selalu dikerutkan. Mereka berempat sedang berjalan. Hangku dan Hangkiai selalu berada di depan. Setelah berkecimpung di Hangkiai dan berkelana di dunia persilatan selama beberapa tahun, mereka sudah mendapat banyak pengalaman. Maka saat akan dilakukan eksekusi mereka dengan teknik tinggi bisa melarikan diri. Sekarang mereka berjalan di sebuah jalan kecil. Di mana ada pohon hijau, ada air, kita bisa mendengar suara kecapi, bisa mendengar suara hujan, juga bisa saling berpandangan selama satu hari penuh. Ada sebuah rumah besar bisa menampung anak kita hingga seribu orang. Kurasa karena dikejar-kejar senkongkong, kau jadi terkejut dan sakit kata Lengji tertawa. Ini adalah pikiranku betulkah pikiranmu? Sungguh baik saat coh-coh membawa pasukannya berjalan, prajurit sudah sangat kehasan dan tidak ada air minum. Maka coh-coh berkata, prajurit-prajuritku, bersemangatlah, di depan ada pulau, kata Lengji tertawa. Apakah Lengji begitu ceria dan masa bodoh atau dia hanya dekat? Apakah dengan modal dekat berarti semua masalah tidak dipedulikan? Aku benar-benar iri dengan jiwa besarmu Wekai tertawa, jiwa besar tidak akan ada. Kong Hucu seorang pelajar terkenal dari Tiongkok kuno, selalu menasehati harus rajin belajar. Marga Chie juga menasehati orang. Setelah mati baru bisa mengambil keputusan, bukankah semua mengandung makna Lengji melihat Wekai? Dia merasa Wekai adalah orang yang berpikiran dalam, berjiwa besar, masa bodoh. Enghang Pai ya tetap seperti biasanya. Yang tidak sama hanyalah panggung eksekusi sudah dibongkar. Darah yang berceceran sudah dibersihkan. Tapi bagi Sengkongkong dan Putri Raja Kautong panggung eksekusi tidak akan dibongkar. Mereka tetap akan membangun kembali panggung eksekusi dan membuat alat eksekusi itu berdarah. Di dalam kamar Sengkongkong, hening tidak ada sedikit suara pun terdengar. Putri Raja Kautong duduk di sisi. Bagi orang yang mengejar dan orang yang menghindar sama-sama merasa tidak enak. Jika orang yang mengejar tidak mendapatkan hasil, dia akan marah dan akan terus mengejar. Sedangkan orang yang dikejar harus menginap dan makan di dalam hutan, keadaan mereka hampir sama. Alis Putri Kautong selalu berkerut. Apakah mereka bisa bertahan hidup di dalam hutan? Tanya Putri Kautong. Tiba-tiba Putri Kautong berdiri, dua orang itu harus mati kelaparan. Kalau saja dia mempunyai kekuatan seperti Dewi, kata-katanya akan menjadi kenyataan. Mungkin Lengji dan Wilekai sudah puluhan kali bahkan ribuan kali mati kelaparan. Orang yang membenci orang lain yang terkena dampaknya pertama kali adalah dirinya sendiri. Membuat orang kelaparan sampai mati sangat sulit. Sekalipun di gunung atau di tempat gundul tetap akan seperti itu. Asal ada kaki dan tangan, mental yang kuat, maka selamanya tidak akan mati kelaparan. Sekarang Wilekai, Lengji, Hang Kie, juga Hang Ku sedang berburu. Hang Ku dan Lengji satu kelompok. Hang Ku menyalakan api untuk membakar rumput kering. Kemudian rumput kering itu dimasukkan ke dalam sarang kelinci. Tentu saja sarang kelinci tidak hanya terdiri dari satu lubang keluar. Lengji berjaga-jaga di mulut lubang yang lain, ternyata kelinci keluar dari sana. Lengji dengan senang akan menangkap kelinci itu dan menyerahkannya kepada Hang Ku. Tapi waktu itu Lengji dan Hang Ku berteriak, sebab dari lubang itu keluar seekor babi hutan, mereka terpeleset hingga jatuh. Dengan bergotong royong mereka menangkap babi hutan itu sambil tertawa. Ingin membuat orang mati kelaparan tidak mudah api sudah dinyalakan. Lengji sedang membakar ubi. Hang Kie dan Hang Ku membuat jangka berkaki tiga untuk memanggang babi. Babi hutan kecil itu sudah matang, harumnya menyebar kemana-mana. Wiekai sedang berpikir. Dia juga bisa diam. Juga bisa serius. Orang yang biasanya ceria dan masa bodoh begitu mereka berpikir, lebih dalam dari orang biasa. Malam di gunung itu. Mulai dari awal pelarian mereka. Malam tiba dan matahari terbit, sudah mereka alami beberapa kali. Wiekai mendekat. Dia duduk di sisi Lengji lalu menarik tangannya. Lengji ingin menarik tangannya tapi dipegang sangat terat oleh Wiekai. Di pergelangan Lengji ada yang terluka. Wiekai melihat wajah Lengji yang terlihat lelah. Kalau tidak ada aku, kau tentu akan merasa lebih baik. Wiekai mengeluh. Jika tidak ada kau, semua tidak akan menjadi lebih baik. Jawab Lengji sambil menetapnya. Semua masalah berkelebat kembali. Seseorang jika sedang tidak senang hati, dia akan mengenang masa lalunya. Dengan penuh kasih sayang Wiekai melihat Lengji. Jika semua bahaya dan kesulitan bisa ditanggung olehnya, dia tidak akan ragu menanggungnya. Kalau aku tidak masuk neraka, siapa yang akan masuk sekarang? Dia mengira dia sudah mempunyai keberanian memikul semua beban ini tidak kalah dengan Dewa Tanah. Lengji, mengapa dulu kita bisa masuk Enghang Piyaya? Karena kita tidak punya orang tua dan karena ingin bisa ilmu silat, juga ingin terkenal. Mengapa kita melanggar hukum? Mengapa bertanya padaku? Tapi aku tidak membenci sengkongkong, aku hanya tidak mengerti mengapa dulu kita pernah mengampuni orang yang melanggar hukum, tapi saat giliran kita tiba kita malah harus dipenggarwi. Ekae sedang berpikir serius. Dia melihat Lengji lagi. Dia seperti sudah mendapatkan jawaban atau sudah lama mengetahui sebab-sebabnya. Apakah kita harus terus seperti ini bisa lewat seharia kita lewati kata Lengji? Orang hidup tidak bisa seperti ini terus orang memang tidak bisa hidup seperti itu. Kalau terus seperti itu bukan manusia namanya. Hanya binatang, ular, atau kelinci selalu bersembunyi di tempat gelap dan terpojok. Tiba-tiba Wekay berdiri. Dia berpikir sebentar lalu Ubi yang hampir matang di tendangnya. Ubi terguling dan mengeluarkan bau harum yang enak. Ada apa denganmu? Ubi itu hampir matang seru Lengji. Wekay seperti tidak mendengar teriakan Lengji, dia juga tidak pernah seserius sekarang. Dia berlari ke arah Hangku yang sedang memanggang babi hutan. Tanpa ragu dia menendang jangka untuk memanggang daging. Daging hampir matang, dia membentak. Jangan bakar lagi mengapa Hangku bertanya terkejut. Tidak pernah Wekay serius seperti sekarang. Dia berteriak, Hangkie Hangkie yang sedang berjaga dan melihat situasi tampak menoleh. Hangkie selalu serius dan juga diam. Sekarang dia dengan terkejut melihat Siowkai. Dia tidak melihat alis dan mati Siowkai yang mendekat. Dia juga terkejut. Wekay melayangkan tangan, mari kita pergi minum arak. Panggung gembira tidak begitu besar. Kecuali panggung yang dipakai raja, panggung itu termasuk lumayan juga. Di luar dan di dalam digantung lampion besar dan bundar. Di panggung tercium bau uang. Wekay sedang minum arak di depan panggung. Lengji sedang menari dengan indah. Tarian empat gagis lain bila dibandingkan dengannya sangat berbet ajau. Langkah-langkah Lengji sangat mantap dan tidak seperti langkah-langkah penari lain. Seorang perempuan yang ada di balik panggung berkata, kau menari begitu bagus, kau boleh datang membantu di sini setiap hari. Hangku yang ada di belakang panggung pelan-pelan berkata, kalau setiap hari datang, mungkin panggung akan kacau. Kau belajar kepada siapa tarian seperti ini orang luar negeri, jawab Hangku. Orang luar negeri lama jawab Hangku. Metu Yekai yang sedang mabuk tampak terbuka, dalam penglihatannya, di atas panggung semua gadis adalah Lengji. Di Metu Yekai yang sedang mabuk, khayalan masa lalu seperti mimpi. Mereka berpacaran dengan malu-malu. Suatu malam, dia memanjat dinding asrama perempuan, mencuri liat lama yang sedang mengajar Lengji menari. Tarian itu adalah tarian di mana sekarang dia sedang menarikannya. Dia berjongkok di atas genting hampir terpeleset jatuh. Mereka berlatih silat bersama-sama dengan rajin di bawah pengawasan Seng Yankong. Mereka sangat lelah berlatih tapi mereka rajin. Perlakuan Seng Yankong pun keras, maka dasar ilmu silat mereka sangat kuat. Tapi begitu Seng Yankong pergi, Weyai Kai akan memeluk dan menciumnya. Mereka bermain bersama. Di hutan setiap kegembiraan sulit dilupakan. Tiap pagi dan malam, seperti hayalan mimpi. Lengji yang berada di atas panggung bagai Kai orang mabuk juga bagaikan orang dungu. Dia seperti tendalam pada masa lalunya. Dari masa lalu terhentak kembali ke kehidupan nyata. Inilah kesedihan terbesar dan paling mengecewakan. Seperti sebuah perahu yang dipotong tiang layarnya dan perahu yang dayungnya patah, mereka hanya bisa mengikuti arus gelombang. Malam semakin larut. Orang sudah mabuk. Hati pun ikut mabuk. Langkah-langkah tidak teratur dan terhuyung-huyung. Apakah bisa membuang kekhawatiran yang baru dan kebencian yang lama? Hati Wee Kai digerogoti oleh kesedihan yang tidak terkira. Sewaktu mereka turun dari panggung. Di jalanan sudah tidak ada seorang pun. Lampu berloncatan, langit bersih seperti sudah dicuci. Wee Kai memapah Lengji, mendengar suara langkah mereka. Hang Kia dan Hangku berada di depan. Sorot metu yang tajam dan lincah, melihat jalan dan gang yang gelap. Apakah tarian ku tadi bagus tanya Lengji? Baik, tapi menyedihkan mengapa menyedihkan Lengji tertawa kecut? Maksudku itu hanya dalam pikiranku jawab Wee Kai sambil tertawa mabuk. Bersemangatlah, di depan ada pulau bagi mereka berdua di depan memang ada pulau. Wee Kai menari terhuyung-huyung. Dia juga menyanyikan sebuah lagu sambil menari. Empat orang itu menghilang dalam kegelapan. Dalam kesulitan mencari hiburan akan timbul perasaan lain. Tiba-tiba seseorang turun dari atas, dia membacok pundak Wee Kai dengan goloknya, bajunya sobek dan daging di pundaknya terluka. Lengji, Wee Kai berteriak. Sampai kapanpun dan dimanapun, walaupun berada dalam bahaya, yang dia perhatikan adalah Lengji. Lengji tidak bisa dibandingkan dengan nyawanya. Lengji mendengar teriakan ini, dia segera terbang pergi. Tadinya dia ingin ke sisi Wee Kai tapi dihadang oleh beberapa orang. Dia terus mengeluarkan tendangan kuat untuk melepaskan diri dari serangan telapak yang mengurung. Walaupun musuh terus menyerangnya tapi ilmu meringankan tubuh Lengji sangat tinggi, dia terus bergerak sambil memperhatikan si Yau Kai. Dia terus menarik perhatian. Saat Lengji berlari mendekati Wee Kai, dia tampak terluka dan hampir tidak kuat bertahan lagi. Sebenarnya hal itu karena dia terlalu banyak minum arak. Pedang Hang Kie terus mengeluarkan jurus-jurus aneh. Pedangnya berkelebat di antara senjata-senjata seperti membangun rumah. Dia benar-benar pemberani, musuh yang terluka terus bertambah tapi dia tetap belum mundur. Mereka mengira dengan darah dan daging bisa ditukar dengan uang yang jumlahnya puluhan ribu cil lemas dan itu sangat pantas. Tapi mereka tidak tahu saat mereka menukar dengan emas, apa akibatnya? Dua pedang Hang Kie terus berkesiur. Cahaya pedang berkelebat, darah panas terus menyembur, tersungkur, meloncat, berdiri, lalu terbang lagi, kemudian tersungkur lagi, begitu terus menerus. Keadaan sangat berbahaya. Mereka tidak tahu keadaan lawan. Tiba-tiba dari dalam kegelapan ada yang membentak, lengji-lengji terpaku, belum jelas dia melihat. Kau-kau dari dalam kegelapan meraung, siapkan api beberapa titik api tampak dibakar. Kau-kau berdiri di tengah-tengah puluhan api itu, api berkobar-kobar. Pelan-pelan dia mendekati lengji. Melihat atau tidak sama saja. Hanya ada seorang pembunuh rendahan dan berbaju bagus. Kau sungguh berani. Sebenarnya, kau seorang perempuan, kata kau-kau. Betul, aku memang seorang perempuan, mungkin sengkongkong tidak ingin memenggal kepalamu, tapi buat aku, tidak akan ragu-ragu kau-kau tertawa sinis. Setelah menepis pun aku tidak akan melihatmu lagi, kata lengji. Suamimu benar-benar baik. Dari awal aku sudah tahu kata kau-kau. Betul, dia baik, demi dia aku hidup dan demi dia aku mati julurkan kepalamu. Kau yekai menyeram air ke wajahnya. Dia lebih sadar lagi. Dia kembali menjadi seorang pemberani, kipas lipatnya menyapu. Satu per satu musuh berteriak mayat yang bergelimpangan di bawah terus bertambah, tapi dewa kematian melewatinya. Lengji lebih berani dan ganas, dia berbeda dengan biasanya. Dia tahu siapa kau-kau. Dia kaki tangan yang paling dibencinya. Pedang hang kie menjadi merah, sama merah dengan matanya. Dua pedang hang kie terus bergerak, kalau bisa dia ingin langsung menusuk jantung lawan, tidak akan menyerang tempat lain. Lawan yang mati terlalu banyak. Akhirnya topi kau-kau tersabet oleh kipas lipat tuye kai. Bagaimana kalau kepalamu tersabet separuh? Terpaksa sementara kau-kau menarik diri untuk menyerang nanti, dia sangat mengerti tentang hal ini. Datang seperti angin pergi seperti petir, tidak lama kemudian jalan di sana kembali sepi. Hanya terlihat mayat-mayat dan api yang belum dipadamkan. Hujan gerimis. Angin berhembus sepoi-sepoi. Dari balik kabut terlihat ada gunung. Seperti sebuah lukisan yang sangat menyedihkan. Dalam sebuah rumah terdengar suara Wiekai, sedang melihat apa sampai begitu asik suara hujan, Wiekai dan Lengji. Sedang duduk di rumah peristirahatan. Mereka berhadapan tapi tidak bersuara. Malam bertambah larut. Kekhawatiran semakin bertambah. Pelarian tanpa tujuan, membuat jiwa dan raga terasa lelah. Dalam suara hujan itu, kau mendengar apa tanya Wiekai. Saat sedang sulit bisa mendengar ada suara yang menghibur jawab Lengji. Menghibur akan membuat orang menjadi lemah dengan tenang bisa mendengar bahaya. Bahaya bisa membuat orang waspada Wiekai bersandar ke tiang rumah. Dari sisi genteng, air hujan terus menetes, air seperti menetes ke dalam hati mereka. Lengji mendekat. Mereka saling berpandangan, saling berpelukan, tanpa suara. Apa yang ingin mereka katakan dari sorot mata masing-masing, semua bisa terlihat. Hang Kiyai berjaga di tempat jauh. Hang Ku sedang membuat makanan. Mereka tidak berani menyalakan api. Sebab bahaya ada di depan mata. Mereka bisa merasakannya. Kau lelah. Siokai, jangan banyak pikiran, kau dengar itu kata Lengji lembut. Hujan turun di atas pohon, di atas rumput dan di atas genangan air. Apakah gunung ini kosong? Tidak. Mereka tahu itu, gunung tidak akan kosong. Lalu ke manakah perginya binatang-binatang buasnya? Aku sudah dengar kata Wiekai. Sebenarnya dia tidak mendengar apa-apa. Apalah yang kau dengar detak jantung muka selalu begitu Lengji tertawa, dia jarang tertawa Wiekai memelutnya. Suara petir terdengar. Akhirnya petir membuka layar pertumpahan darah. Hanya sebentar angin berhembus kencang hujan turun dengan derasnya. Ada orang teriak Hang Ku. Hang Kiyai dan Hang Ku berlari dengan cepat ke rumah. Mereka hidup demi Nona-nya dan Sioukai, tidak pernah mengomel juga selalu setia. Enam orang pembunuh. Masing-masing datang dari atas, di atas pohon, dan di atas genting rumah, lalu turun menyerang. Mereka mengelilingi rumah itu. Walaupun ada angin dan hujan, tetap bisa terlihat kalau orang yang datang berbaju sangat cerah. Pelan-pelan Wiekai bertanya, apakah kau mendengar ada bahaya datang? Di atas jurang berdiri seseorang, dia membentak dengan keras, keluar Wiekai dan Lengji keluar dari rumah itu. Mereka mengangkat kepala melihat orang yang membentak tadi. Orang itu memakai baju merah seperti nelayan. Di pinggangnya terselip senjata, dia adalah ketua dari tiga provinsi bernama Yeutaijin. Lengji dan Wiekai saling menatap dan sama-sama berkata, Kami menemui ketua tiga provinsi Yeutaijin kalian telah berbuat dosa, tangkap mereka, enam pembunuh sudah menyerang mereka. Hang Kya dan Hang Ku masing-masing menghadapi tiga orang. Lengji dan Wiekai naik akhirnya yang datang telah datang. Angin dan hujan terus turun. Membuat pandangan jadi kabur. Wiekai dan Lengji dihadang oleh beberapa orang. Terlihat mereka hanya terdiri dari beberapa orang saja. Pertarungan kali ini lebih hebat dari pertarungan manapun. Karena mereka datang dengan rencana dan menggunakan siasat memisahkan mereka berempat. Karena dengan memisahkan mereka kekuatan mereka akan berkurang. Wiekai terus menyerang. Dia berharap bisa berkumpul dulu dengan Lengji baru mencari Hang Kya dan Hang Ku. Air hujan mengguyur kepala dan wajahnya. Apakah itu air hujan atau keringat? Sekarang dia bisa melihat Lengji. Dengan cepat dia menyapu, menyapu jatuh satu dan memaksa dua orang mundur. Dia sudah berada di sisi Lengji. Kita pasti akan mati kata Lengji. Jangan memakai kera keras melawan keras mana Hang Kya dan Hang Ku. Wiekai menendang salah satu orang itu dia jatuh di atas batu dan tidak bergerak lagi. Lawan memang sadar tidak bisa melawan tapi tetap saja mereka datang menyerang. Mereka berdua sekali lagi terpisah. Lawan terus menambah orang untuk mengisi orang yang telah mati. Di tubuh Wiekai bertambah dua luka lagi. Melihat lukanya dia teringat pada keadaan Lengji dia berlari sambil membunuh lalu bergeser ke arah Lengji yang berdiri tidak jauh darinya. Ye Utaijin sudah berdiri di pondok itu. Dia seperti tidak terpikir, dua ikan kecil itu akan begitu sulit ditangkap. Dia mengira kalau datang sendiri akan lebih mudah menangkap mereka. Sampai-sampai pernah terpikir kera mengambil hadiah yang jumlahnya mencapai puluhan ribu cil lemas itu. Uang emaskah? Atau cek? Keadaan Hang Kya makin berbahaya. Luka di tubuhnya terus bertambah. Dia lebih memperhatikan Hang Ku, dia terpisah dengan Hang Kya sampai sekarang belum melihatnya. Wiekai dan Lengji mendekat. Mana Hang Ku? tanya Wiekai. Hang Ku. Hang Ku, teriak Lengji teriakannya sedih, penuh perhatian serta perasaan akrab dan perasaan seperti saudara. Perasaan ini melampaui hubungan sebagai saudara kandung. Susah bersama, senang bersama. Hidup bersama. Wiekai tahu bagaimana perasaan Hang Kya sekarang. Sebab dari caranya bertarung, dia hanya bertahan dan tidak menyerang. Lama tidak melihat Hang Ku, tidak terdengar suara orang bertarung, apakah Hang Ku meninggalkan, mereka untuk mengejar musuh. Hati Wiekai dan Lengji serasa tenggelam. Mereka mempunyai firasat buruk. Hujan masih mengguyur bumi. Petir masih terus menyambar-nyambar. Dalam sambaran petir gunung mulai terang. Tidak terlihat ada Hang Ku, hanya terlihat lawan datang secara berkelompok. Lengji masih terus berteriak, Hang Ku, Hang Ku, suaranya bergetar tertiup angin, benar-benar, membuat patah hati orang yang mendengarnya. Tiba-tiba dari jauh ada seseorang berlari. Ternyata dia adalah Hang Ku. Mantelnya sutra hitam dan Hang Ku menundukkan kepala sambil berlari. Mereka bertiga benar-benar merasa senang, Hang Ku adalah perempuan pintar juga lincah. Mereka berempat tidak boleh ada satupun yang tertinggal. Karena mereka keluar dari enghang payah dengan sulit. Keluar dari sela-sela telapak tangan sengkongkong. Mereka bertekad tidak akan terpisah. Selamanya tidak terpisah. Sampai-sampai mereka mempunyai pengertian secara implisit, berpisah yaitu berpisah secara maut. Orang yang berlari ke sana masih merundukkan kepala, tapi dia berlari semakin kencang. Hang Ku, teriak Hang Kie. Tapi yang datang segera menyerang Hang Kie dengan pedangnya. Untung Hang Kie sangat lincah, kalau tidak serangan tadi pasti sudah menembus jantungnya. Ternyata orang itu bukan Hang Ku. Walaupun serangan pedang tadi tidak menancap ke jantungnya tapi membuat Hang Kie terluka. Tubuh orang itu serta wajahnya sedikit mirip dengan Hang Ku. Dia memakai baju Hang Ku tapi dia seorang laki-laki. Hancurlah hati ketiga orang itu. Apalagi Hang Kie, suaranya sampai parau. Hang Ku. Hang Ku, teriaknya. Walaupun Leng Kie dan Wiyai Kie tidak berteriak tapi hati mereka berteriak sampai parau. Dalam hati mereka mempunyai satu pendapat. Tapi pendapat itu dikeluarkan oleh mulut Leng Kie. Hang Ku sudah mati. Leng Kie seperti orang sudah gila. Dia terus bertarung. Dia ingin mencari Hang Ku. Dia berteriak, meloncat dan membunuh. Sekarang tidak ada lagi yang disebut melepaskan salah satu musuh di depan matanya. Orang yang mengepung mereka tidak ada yang mundur kecuali tersinkir. Wiyai Kie tahu kalau terus bertarung, akan tidak menguntungkan mereka. Dia adalah tipe orang kapanpun dan dalam keadaan sangat bahaya bisa tenang berpikir. Bertarung terus mungkin bisa membunuh lebih banyak musuh. Tapi bila lawan bertambah lagi dalam jumlah banyak, apa akan terjadi? Akibatnya sulit dibayangkan. Kejujuran dan sikap ceria Hang Ku tidak pernah hilang dari hati mereka. Kalau mereka bertiga tertangkap bukankah pengorbanan Hang Ku akan sia-sia. Wiyai Kie membentak. Dia seperti dewa yang turun dari langit. Sambil berputar dia berhasil membunuh tiga orang dan membuat dua orang terluka berat. Ayo kita pergi dari sini teriaknya tidak jawab Leng Chi. Pergi dari sini teriaknya lagi. Bersamaan waktu dia dan Hang Kie menarik Leng Chi dan berguling-guling turun ke bawah gunung. Pertumpahan darah jadi berhenti. Kalau bukan karena mati pasti terluka. Orang yang terluka merasa takut. Perbandingannya adalah empat puluh. 4. Sekarang yang sempurna hanya empat orang yang mati dan terluka adalah pesilat kuat dari kelompok mereka. Mereka sudah tidak ada tenaga untuk mengejar. Karena orang yang terluka harus ditolong. Dengan marah Ye Utaijin berlari ke sisi jurang sambil menghentakan kaki. Dia melihat ke bawah gunung yang gelap. Seperti di lautan luas, tiga ekor ikan kabur dengan menyobek jala, kabur entah kemana. Dia meraung dan meraung lagi, bergurau. Mereka kabur sungguh bergurau. Siapa bilang ini bukan bergurau? Empat puluh lawan empat. Sebelum datang ke sana dia masih berpikir, bila mendapatkan Yada akan meminta hadiahnya kepada sengkongkong. Wang atau cek, lebih gampang. Hujan bertambah besar. Angin seperti sedang meraung dan marah. Kilat seperti gunting raksasa, menggunting elm gil hitam menjadi sebuah garis tidak teratur. Bumi tertutup oleh kabut putih. Mayat Hangku terbaring kaku di sana. Dia tampak memejamkan mata. Tidak ada ekspresi di wajahnya. Dia seperti memberi tahu Nona, Xiao Kai, dan Hang Kie, bahwa dia sudah berusaha keras dan mati tidak menyesal. Masalah-masalah yang belum selesai akan diteruskan oleh orang-orang yang masih hidup. Dia tidak bisa bicara lagi, dia tidak akan menari lagi. Dia pergi begitu saja, pergi diam-diam. Padang rumput yang luas. Di pinggir padang rumput ada sebuah sungai. Sekarang sore hari. Angin berhembus di padang rumput itu. Air menangis di batu besar, Leng Ji berbaring di atas hamparan padang rumput. Matanya yang indah kehilangan cahaya yang biasa terlihat. Dia sedang memegang sebatang rumput dan terus melihatnya. Wie Kai berbaring di sisinya terus melihat, kemudian dengan terpaksa menatap langit yang gelap. Dari jauh terdengar suara tajam, sedih, dan berduka. Itu adalah suara Hang Kie yang sedang meniup daun di sisi sungai kecil itu. Pelarian Wie Kai dan Leng Ji benar-benar telah menggetarkan Eng Hong Pai Ya. Membuat terkejut dan waspada. Seng Yan Kong mulai yakin. Eng Hong Pai Ya bukan terbuat dari dinding besi atau tembaga. Anak buahnya terpaksa mengaku. Mereka tidak selincah dan punya ilmu setinggi Wie Kai dan Leng Ji. Tapi Seng Yan Kong tetap Seng Yan Kong. Apalah yang dia ingin lakukan tidak ada orang yang sanggup mengubahnya. Rencana besarnya tidak terjadi perubahan, dia masih mengikuti rencana semula. Saat ini dia membawa Moki Tian menyambut Putri Raja Kau Tong. Di Eng Hong Pai Ya. Mereka bicara dengan suara kecil juga rendah. Orang-orang yang dibawa oleh Putri Kau Tong membawa beberapa baki. Di atas baki terdapat batangan emas yang tersusun dengan rapi. Semua orang senang emas. Tapi emas ini bisa mengetuk pintu hati manusia rakus. Emas itu adalah kunci pintu sifat rakus manusia. Dari nafsu sampai ketujuan harus dilakukan oleh manusia, baru bisa mendapatkan hasilnya. Seng Kong Kong adalah manusia jenis itu. Dia menyukai emas. Dia lebih menyukai benda yang lebih penting dari emas. Yaitu kekuasaan yang kuat. Sesudah mendapat kekuasaan kuat, emas sepukan menjadi benda aneh baginya. Putri Kau Tong lebih pintar. Dengan emas yang jumlahnya tidak seberapa bisa membuka sifat rakus seng Kong Kong. Dengan emas dia seperti membuang batu mengambil giok. Seng Kong Kong mengira dia adalah orang pintar dan perhitungannya tidak akan meleset. Putri Kau Tong mengira Seng Kong Kong hanya seorang penjahat yang tingkat kerakusannya sangat tinggi. Mereka percaya mereka bisa bekerja sama dan bisa menjadi sangat kuat. Mereka berbincang-bincang lagi di ruang rahasia di Nghong Paiya. Putri Kau Tong ingin membuat mimpi-mimpi dari Raja-Raja Tibet menjadi kenyataan. Dia dekat dengan Wiekai. Di satu sisi dia memang tertarik dan terpikat pada harisma Wiekai. Dia juga berharap pada Wiekai. Di saat kritis bisa diperalatnya. Apalagi setelah Wiekai yang kabur mengkhianatinya akan kembali lagi. Putri Kau Tong berpikir dan berpikir lagi, harga diperalatnya lebih tinggi. Paling sedikit sebelum mereka kabur dia belum tahu dengan jelas sampai di mana kesetiaan mereka kepada Kong Kong. Meniup daun butuh sebuah teknik. Yang bisa meniup sangat banyak. Apalagi di desa-desa. Pengembala duduk di punggung kebau, petani di sawah, di mana-mana bisa melihat juga mendengar. Tapi bisa meniup daun sebagus Hang Kie jarang terdengar. Lagu yang ditiupnya hari ini bukan lagu biasa yang dibawakannya. Bukan Bong Kang Nu menangisi Ban Li Tiang Xia, sebuah cerita rakyat Tionggoan. Suami Bong Kang Nu, bekerja paksa membuat Ban Li Tiang Xia, dengan susah payah Bong Kang Nu mencari ke sana. Ternyata suaminya telah tewas karena kelelahan. Bong Kang Nu menangisi kematian suaminya selama 3 hari pukul 3 malam di Ban Li Tiang Xia. Juga bukan Chin Hyat Bi mengungkapkan bela Sungkawa. Tapi hari ini dia meniup lebih menyentuh ke hati setiap orang. Tanpa berhenti dia meniup. Pikirannya terus teringat pada tawa dan gerak-gerak Hang Ku. Walaupun Hang Ku marah-marah. Sekarang terpikir semuanya terasa sangat ramah dan mesra. Inilah lagu duka yang begitu menggetarkan hati. Matanya yang selalu melihat orang terus berputar, tapi dia tidak membiarkan air matanya mengalir. Tapi berbeda dengan Wekai, teman baiknya. Air matanya terus berlinang. Air mateleng ji pun terus membanjir keluar. Lagu duka Hang Kie tidak berhenti. Kata Wekai, suatu hari, kalau aku tidak ada, kau jangan menangis. Menangisi orang mati akan membuat arwahnya tidak tenang. Hang Ku adalah orang yang sangat ceria, jangan membuatnya tidak tenang, leng ji tidak bersuara. Lagu duka tetap menggetarkan dalam angin, kadang rendah kadang tinggi. Dengan posisi telentang Wekai melihatnya. Leng ji tetap berbaring di sisinya. Nyawanya seperti menjadi beban. Semenjak Hang Ku meninggal, kadang-kadang dia berpikiran pesimis seperti itu. Apalagi sekarang. Tiba-tiba terdengar suara, sua, sua, golok teriak Wekai. Suaranya belum habis mereka sudah meloncat. Seseorang datang membawa sebuah golok lebar. Dengan dingin berdiri beberapa langkah jauhnya dari mereka. Koma Siao Eloo Wekai berteriak. Siao Eloo, apakah kau datang untuk menangkap kami? Tanya leng ji. Benar dari sela-sela giginya, Siao Eloo mengeluarkan kata-kata itu. Wekai dan leng ji melihat sekeliling. Ketua tiga provinsi Yeutaijin pun sudah datang. Masih ada sepuluh orang lebih yang dia percaya dan dua orang lama. Kalau ditambah Eloo Chong kekuatan mereka lebih hebat dari malam itu. Lagu duka yang ditiup dengan daun sudah terhenti. Hang Kie berdiri di sisi sebelah sana. Dia melihat Yeutaijin, matanya menjadi merah saat ingat pada kematian Hang Ku, semua karena Yeutaijin. Eloo Chong, apakah kau benar-benar ingin menjadi kaki tangan Kong Kong? Aku akan menangkap kalian dan membawa kalian pulang Siao Eloo, kata leng ji. Golok besar Eloo Chong melayang, jangan banyak bicara, jalan yang kalian tempuh hanya satu, ikut kami kembali ke Sen Kong Kong. Kau sudah tahu kami tidak akan kembali ke sana, kata Wekai. Bertemu dengan Kong Kong lagi mungkin masih akan ada harapan, kata Eloo Chong. Dalam suara bentakan Hang Kie datang menyerang. Pertumpahan darah tidak bisa dihindari lagi. Siao Eloo sudah bukan Eloo Chong yang dulu lagi. Paling sedikit mereka dulu adalah teman. Dia pernah membantu mereka melarikan diri. Tapi hati orang yang tidak berubah bisa dihitung dengan jari. Mengikuti Sen Yan Kong, nama dan keuntungan bisa didapat. Kalau peduli pada perasaan Anda akan menjadi seperti mereka bertiga, berlari tanpa batas waktu mempertaruhkan nyawa dengan Dewa Kematian. Ketiga orang itu menjadikan nyawa sebagai taruhan. Eloo Chong sangat pemberani. Hang Kie tidak mundur. Sekarang Dewa Kematian ada di dalam hatinya. Ye Utaijin dan anak buahnya mulai ikut bertarung. Wekai bertarung dengan Ye Utaijin. Leng Ji menyambut anak buah Ye Utaijin. Ilmu Wekai dan Ye Utaijin seimbang. Dalam waktu singkat sulit menentukan siapa yang akan menang atau kalah. Tadinya Wekai menyambut serangan Ye Utaijin. Tapi kemudian berganti berhadapan dengan Eloo Chong, maka Hang Kie yang bertarung dengan Ye Utaijin. Ternyata Hang Kie bukan lawan Ye Utaijin. Tapi Hang Kie tidak mempedulikan nyawanya. Karena kekuatan dan keberaniannya, Ye Utaijin belum bisa segera mengalahkan. Tapi Ye Utaijin adalah pemimpin dari tiga provinsi. Wekai dan Eloo Chong bertarung, masing-masing belum bisa menentukan kemenangan. Wekai berhasil melukai dua orang lagi. Sekarang Leng Ji bertarung dengan Eloo Chong, mereka seimbang. Sementara belum terlihat jelas siapa dari dua belah pihak yang bakal menang. Wekai melukai dua anak buah Ye Utaijin lagi. Tiba-tiba Wekai melihat Ye Utaijin menyerang Hang Kie hingga kalang kabut, dengan cepat ia berlari ke sana. Sekarang dua orang itu menghadapi Ye Utaijin, terlihat penjahat tua itu sama sekali tidak takut. Kemarin anak buahnya banyak yang mati, maka Ye Utaijin memikirkan kesalahannya, ternyata dia terlalu meremahkan mereka berempat. Kali ini dia datang dengan Eloo Chong, dia sudah bertekad. Sekarang Leng Ji bertukar tempat, dia dan Hang Kie bertarung dengan Ye Utaijin. Secepat kilat dia datang menghadang, baru Hang Kie bisa lolos dari serangan Ye Utaijin. Tapi baju bagian punggung Hang Kie sobek dan dagingnya pun terlihat mengangga. Darah terus mengalir. Wekai berhadapan dengan Eloo Chong dan anak buah Ye Utaijin. Pertarungan seperti ini bagi mereka bertiga tidak ada satupun yang bisa tenang. Leng Ji dipaksa Ye Utaijin berguling keluar 5-7 langkah. Hang Kie dengan penuh bahaya masuk ke dalam. Dia sendiri berhadapan dengan Ye Utaijin. Kekuatan mereka berbeda jauh. Hati Hang Kie diliputi kebencian, dia ingin mati bersama dengan Ye Utaijin. Tapi dia juga sadar jika ingin mati bersama-sama harus terus menyerang dan tidak bertahan, mungkin akan ada sedikit harapan. Tapi sayang pilihannya tidak tepat. Sewaktu Leng Ji berguling-guling dan belum bisa menyerang, pedang Hang Kie sudah menyapu tempat kosong. Dia segera memutar tubuhnya, tapi punggungnya sudah dibacok oleh Ye Utaijin, yang berteriak histeris bukan Hang Kie melainkan dari arah Leng Ji. Karena Leng Ji sadar, bacokan kepada Hang Kie sangat berat. Dia dikepung lagi oleh dua anak buah Ye Utaijin. Wee Kai sekarang sedang bertarung dengan Elo Ocong, tidak ada yang menang dan kalah. Tiba-tiba Ye Utaijin melepaskan Leng Ji dan mencegat Wee Kai. Mereka bertiga hampir kehabisan tenaga. Kalau dua belah pihak dibandingkan, yang rugi pasti adalah pihak Wee Kai. A U Utaijin terdengar teriakan. Hang Kie tersungkur, dia terluka oleh dua golok lama. Wee Kai dan Leng Ji hampir gila. Hang Kie, Hang Kie, bagaimana keadaanmu sambil berlari Leng Ji berteriak? Hang Kie masih bisa bergerak tapi tidak bisa berdiri lagi. Lama datang lagi, Leng Ji meloncat untuk bertarung. Tapi keadaan semakin tidak menguntungkan. Ye Utaijin dan seorang lama sudah membuat Wee Kai tersungkur. Elo Ocong dan lama satu lagi juga dua anak buah Ye Utaijin terus menggagalkan serangan Leng Ji. Akhirnya Leng Ji pun tertangkap. Dua anak buah Ye Utaijin berhasil menangkap dan membawanya. Wee Kai meraung dan bertarung, Tapi dia terkena pukulan dan jatuh oleh Ye Utaijin akhirnya tertangkap juga. Putus asa dan rasa sedih menyelimuti sepasang kekasih ini. Mereka melihat Hang Kie yang terbaring di sana, Sepertinya dia sudah meninggal. Tidak ada lagi yang akan meniupkan lagu duka bagi Hang Ku. Yang pasti setelah mereka berdua dibawa kembali ke Eng Hang Pai Ya. Tidak akan ada orang yang akan meniupkan lagu duka. Leng Ji berhasil melepaskan diri dan bertarung lagi. Tapi dia dipukul oleh lama dan tersungkur lagi. Wee Kai ingin memberontak tapi itu sudah tidak berdaya. Karena seorang lama menyerangnya dari belakang. Sebuah golok diletakkan di depan leharnya. Ye Utaijin tertawa sombong. Karena emas sejumlah 10 ribu cil hampir berada di tangannya. Seng Kong Kong pun tentu sangat percaya kepadanya. Sewaktu dia dinobatkan menjadi pemimpin tiga provinsi, Dia tidak sesenang seperti sekarang. Hahaha Ye Utaijin tertawa, Kali ini kita berhasil membunuh empat penghkianat. Banyak pesilat tangguh, pesilat yang bersembunyi, Dan anak buah Kong Kong menjadi korban. Kali ini aku bisa menangkap hidup-hidup kedua orang ini. Bagi Kong Kong pasti ada arti penting. Elo Ocong tahu apa yang dimaksud. Tapi dia pura-pura tidak tahu dan berkata, Taijin, kali ini Anda sudah berjasa. Tidak hanya menambah kebanggaan bagi Pai Hia, Mungkin akan membuat sejarah berubah. Kata-kata ini mengenal di hati Ye Utaijin. Seng Kong Kong tidak ingin mengubah sejarah. Tapi rencana besarnya berpengaruh mengubah sejarah. Mana mungkin Ye Utaijin tidak tahu. Seseorang yang membantu mengubah sejarah adanya perasaan sukses itu bukan hal yang bisa dilukiskan. Dalam undangan Kong Kong jelas tertulis, Memeritau keberadaan, tangkap hidup-hidup atau menyerahkan mayat, Semua ada hadiah sebesar 10 ribu cil lemas kuning, Kata Ye Utaijin. Wajah Wiakai dan Leng Ji tetap datar. Sekarang mereka merasa dewa kematian adalah tetangga sebelahnya. Wajah Leng Ji yang serius mulai berubah. Kalau yang mati seharga 10 ribu cil lemas, Untuk apa kita membawa yang hidup sebab mereka bisa kabur? Kata Ye Utaijin. Sikap Leng Ji lebih serius lagi, Benar, Ye Utaijin. Ye Utaijin sudah memegang rat geloloknya yang besar. Melihat Leng Ji yang begitu cantik dia sama sekali tidak merasa kasihan sedikit pun, Yang dia bayangkan adalah uang emas yang ditumpuk seperti gunung kecil, Sebanyak 10 ribu cil lemas seberat 300 kati. Wiakai dan Leng Ji saling berpandangan, Kematian hanya terjadi satu kali. Tiba-tiba cahaya golok L.O. Ocong berkelebat. Krat sebuah kepala terbang masuk ke lubang di bawah. Kepala pemimpin tiga provinsi sudah terlepas dari tubuhnya yang tinggi besar lalu jatuh ke depan. Dua mati bulat yang berada di kelapa itu masih berputar satu kali, Baru berhenti dan tidak bergerak lagi. Wiakai dan Leng Ji terpaku, Kejadian ini benar-benar di luar dugaannya, Tapi semua ini masuk akal. Lama dan dua anak buah Ye Utaijin yang sedang mengawasi Wiakai dan Leng Ji tampak terkejut, Hingga senjata mereka berdua terlepas. Dua anak buah Ye Utaijin hanya beberapa kali bertarung sudah mati. Dan bersamaan waktu L.O. Ocong dengan goloknya membacok lama itu hingga mati. Wiakai dan Leng Ji merasa senang karena sudah berhasil keluar dari pintu dewa kematian. Tapi begitu melihat mayat Hang Kie, Tawa ceria mereka segera membeku. Mereka berjalan mendekati mayat Hang Kie. Lama yang satu lagi setelah beberapa kali bertarung sadar dia akan kalah, Maka dia pun kabur dengan cepat. Tapi L.O. Ocong mengejar, Goloknya melayang tubuh lama itu pun terpelanting. Rumput liar. Terlihat di mana-mana, terlihat sangat sedih. Di sebuah tanah kuning, Wiakai, Leng Ji, dan L.O. Ocong menaruh batu. Sedari kecil mereka tumbuh bersama, Persahabatan mereka sangat erat. Tapi walaupun Hang Kie dan Hang Kue belum lama mengikuti mereka, Perasaan di antara mereka tidak jauh berbeda. Wiakai dan Leng Ji tahu mereka bisa bertahan hidup sampai sekarang Dan bisa bertemu dengan L.O. Ocong karena pengorbanan Hang Kie dan Hang Kue. Pedang yang selalu ikut Hang Kie bertarung sekarang tertancap di depan kuburan Hang Kie. Wiakai dan Leng Ji sangat kelembira karena kehadiran L.O. Ocong. Ini adalah hal yang paling menyenangkan saat mereka dalam kesusahan ada kejutan menyenangkan. Hang Kue sudah dikebumikan. Hang Kie juga harus dikebumikan dengan upacara lebih besar. Terasal maksudnya sampai, Hang Kie di bawah tanah akan mengerti, Dia akan memaafkan kita cahaya keluar dari sebuah gubuk di sisi sungai kecil. Air sungai ini terus mengalir melewati batu-batu kecil, Terdengar suara hua. Hua. Seperti orang yang sedang bertepuk tangan. Apakah ada yang bersuara tepuk tangan? Apakah Hang Kie dan Hang Kue menyambut baik kedatangan L.O. Ocong? Atau senang karena L.O. Ocong berhasil membunuh Ye Utaijin? Di atas meja di gubuk itu sudah tersusun makanan dari binatang hasil buruan, Masih ada arak. Teman baik berkumpul di sini, Hati sedih jadi sedikit terhibur. Menurut kabar dari pusat Sam Hyang, Aku dan Mokitian dibagi menjadi dua kelompok untuk mencari kalian, Wee Kai dan Leng Ji mendengarkannya dengan tenang. Di otak mereka bisa dibayangkan Sen Kong Kong akan seperti apa. Malam ini Kong Kong sedang menunggu kabar, Kata L.O. Ocong. Apa kata Kong Kong tanya Wee Kai? Katanya, kau sombong dan sulit ditaklukkan, Bagaimana denganku? Apa komentarnya tanya Leng Ji? Kau, katanya, kau adalah perempuan yang dimabuk cinta Leng Ji tertawa. Untung dia tidak tahu kalau kau membantu kami melarikan diri, Kata Leng Ji. Dia sudah tahu Wee Kai dan Leng Ji terkejut. Maksudku, sekarang dia sudah tahu kalau aku yang mengatur kalian Supaya bisa melarikan diri tidak mungkin Dia akan curiga kepadamu, kata Leng Ji. Tidak mungkin, dia tidak akan terpikir ke sana Seorang Sen Kong Kong memang sulit ditebak, kata Wee Kai. Betul, aku tahu dia dan Putri Raja Kau Tong mempunyai rencana rahasia, Sepertinya mereka akan mengkhianati kerajaan, kata L.O. Ocong. Berikan golokmu, kata Wee Kai. Tidak, golok ini adalah ciriku, Apalagi kita tidak akan membuat Kong Kong marah, Kita hanya melarikan diri bukan melakukan perlawanan Saudara merasa beruntung adalah pantangan terhadap musuh, kata Wee Kai. Mungkin dia ada sedikit murah hati, kata L.O. Ocong. Kata-kata Siao L.O. O masuk akal, kata Leng Ji. Biar kalian menunggu tapi di dunia ini tidak ada hal begitu beruntung, kata Wee Kai. Belum selesai makan, Wee Kai sudah keluar dari gubuk itu. L.O. Ocong dan Leng Ji merasa bingung. Pelarian ini terlalu berlarut-larut, membuatnya jadi kesal, kata Leng Ji. Sebelum berangkat, aku pernah berpikir supaya jangan kemari, kata L.O. Ocong. Leng Ji menundukkan kepala. Apa yang sedang dia pikirkan? Lebih baik kemari, kata Leng Ji. Mereka saling berpandangan sepertinya ingin lebih memahami perasaan lawan. Wee Kai berpikir sambil berjalan di sisi sungai. Kadang-kadang dia menarik nafas kadang cemas. Kadang-kadang seperti sudah menentukan masalah besar dan seperti sudah mendapat hasilnya. Dari luar terlihat, dia sangat ramah dan tidak berpendirian. Sebenarnya Wee Kai adalah seorang yang tegas. Apa yang dia tentukan tidak akan ragu dijalankan. Dia juga bukan orang yang ragu-ragu. Cahaya lilin begitu redup. Malam sudah larut. Gunung menjadi sepi. Kadang-kadang ada burung malam yang berteriak. Leng Ji tidur di sebuah kamar, tapi kamar itu tidak ada pintu juga jendela. Wee Kai tidur di kamar lain. Semua kamar di sana tidak ada pintu juga jendela. Mereka bisa melihat musuh. Setelah L.O. Ocong datang, boleh dikatakan. Dia menancapkan pisau di dua ketiak temannya. Karena dia sudah membunuh Yee U.Tai Jin juga lama, berarti dia sudah memotong jalannya sendiri. Dia juga menjadi target perburuan Seng Kong Kong dan Putri Kautong. Tapi sepertinya dia tidak peduli. Sebab dari awal dia sudah terpikir akan hal ini. Teman lama lebih baik. Seperti arak yang sudah lama, lebih enak diminum. Teman baru seperti arak baru, harus menunggu lama baru enak diminum. Di sisi sungai Wee Kai terus berpikir. Semua ini di luar dugaan L.O. Ocong dan Leng Ji. Malam mulai larut. Wee Kai berdiri di sisi sungai. Sorot matanya melihat gunung yang jauh. Apa yang sedang dia pikirkan? Apa dia sedang merencanakan hal penting? Apa ingin mengambil keputusan terakhir? Atau dia sedang memikirkan Seng Kong Kong atau Putri Raja Kautong? Leng Ji berbaring di atas ranjang. L.O. Ocong juga berbaring di ranjangnya sendiri. Mereka saling berpandangan. Apakah kau merasa dingin? Tanya Leng Ji. Tidak. Setelah semua ini selesai, menikahlah kata L.O. Ocong. Kata-kata ini mengandung makna biar aku mati karena perasaanku kepadamu. Leng Ji terdiam. Sehari demi sehari. Semalam demi semalam. Mereka bertiga saling bertemu, rasa khawatir menumpuk di dalam hati. Sore hari. Di sisi sungai terdengar suara orang meniup daun. Mereka bertiga segera bangun. Dia Hang Kie kata Leng Ji. Kegembiraan muncul, kesedihan sudah ada di dalam hati. Apakah dia Hang Kie? Coba lihat keluar. Di sisi sungai ada seorang pak tua sedang meniup daun. Nada yang sedih seperti ditiup Hang Kie. Mungkin sebelum Hang Kie meninggal dia pernah mengajarkannya kepada pak tua itu. Sekarang pak tua itu menjadikan lagu duka bagi Hang Kie. Saat meniup dengan nada tinggi seakan pedang Hang Kie sedang menyerang dan membunuh musuh. Saat meniup pada nada tajam seperti melawan banyak musuh yang penuh bahaya. Saat meniup dengan nada rendah seperti Hang Kie meniup sebuah lagu untuk mengenang Hang Kie di sisi sungai. Kebencian dan kesedihan semua keluar dari daun itu. Air yang dingin angin berhembus kencang. Bumi menjadi gelap. Tidak terlihat jalan datang juga tidak terlihat jalan pergi. Air mateleng ji terus menepes. Mereka bertiga minum arak lagi. Walaupun mereka penuh semangat dan percaya diri tapi mereka tahu siapa Seng Yankong. Apalagi mereka sudah membunuh Ye Utaijin, membunuh dua lama, dua orang lama berilmu tinggi. Bahaya apa yang datang berikutnya? Dalam hati mereka sangat tahu dengan jelas. Mereka memang tidak takut mati tapi mereka tidak ingin mati di tangan Seng Yankong dan Putri Kautong. Saat ingatan kalian belum kembali apakah kalian tahu orang aneh yang tidak berkepala itu siapa? Tanya Elo Ocong. Waktu itu aku sendiri tidak tahu siapa diriku, apalagi orang aneh itu, kata Wekai. Mengapa aku tidak pernah melihatnya? Tanya Leng Ji. Seng Kong Kong selalu menyuruhku muncul seperti setan. Untuk mencoba kekuatan Wekai juga ingatanmu, mana mungkin membiarkanmu tahu, kata Elo Ocong. Ilmu sihir Seng Kong Kong benar-benar sesat. Saat terjadi peristiwa perebutan harta, aku malah jadi perantara, kata Wekai. Mungkin kau berharap bisa bermimpi lagi, kata Leng Ji. Kuharap jangan bermimpi lagi, sebab aku akan merasa sebagai orang rendahan juga bersalah kepadamu, kata Wekai. Mengapa merasa bersalah kepadaku, tanya Leng Ji. Betul, aku sudah menganggapmu pemain opera, sangat tidak hormat kepadamu, apalagi menganggapmu perempuan yang sudah melahirkan anakku, kata Wekai. Kalau aku masih di sana, mungkin Seng Kong Kong akan mengajarkan ilmu sihirnya kepadaku, kata Elo Ocong. Rumah tua itu mempunyai pekarangan sangat luas. Tanahnya tidak kerata. Rumput liar tumbuh sangat tinggi, di sisinya masih ada orang-orangan terbuat dari rumput. Dari depan pintu bisa melihat gunung yang jauh dan asap serta kabut, berwarna hijau dari tua hingga muda. Hari terasa sangat panjang. Semakin panjang hari semakin terasa bosam karena tidak ada pekerjaan. Siau Elo Ocong membuat pentungan dari bambu, sebelah penuangannya lancip. Setelah selesai dibuat dia mulai berlatih ilmu silat dengan pentungan itu. Dia tidak hanya bisa menggunakan golok dan pedang, ilmu pentungan pun dikuasainya dengan baik. Kadang-kadang dia meloncat setinggi tiga tombak. Kadang-kadang berguling-guling di bawah. Biasanya dia sangat tenang hingga berlatih silat pun sangat teliti, dia berbeda dengan wiekai. Wiekai selalu tertawa, tapi saat berlatih silat dia tidak main-main. Pentungan bambu yang tajam ditusuk ke dalam pintu, sebelah lagi diganjal oleh perutnya. Membuat pentung dari bambu itu menjadi melengkung. Dia lalu berputar, pentungan bambu segera melesat ke belakang, tepat mengena jantung orang-orangan dari rumput itu. Berturut-turut tiga kali hal ini dilakukan, setiap kali pasti mengenai sasaran. Wiekai dan Lengji berjalan ke arahnya, kata wiekai, apakah kau lihat? Dia berlatih supaya kau melihatnya, sembarangan bicara kata Lengji tertawa. Wiekai mendekati Elo Ocong, seharusnya kau jangan keluar dari Eng Hang Pai Hia, aku benar. Untuk apa kau keluar dan ikut kami melarikan diri? Dikejar-kejar orang lain? Elo Ocong terdiam. Kami berdua ingin bebas jadi walaupun berbahaya kami tetap melakukannya, sedangkan kau untuk apa? Demi apa tanya wiekai? Seharusnya aku tidak kemari Elo Ocong mengerutkan alis. Lengji merasa sikap wiekai seharusnya tidak seperti itu. Dia berkata, siowkai, mengapa nada bicaramu seperti itu? Malam dingin seperti air. Kabut menyelimuti atas sungai itu. Wiekai dan Lengji tidur bersama. Tapi mereka berdua tidak tidur. Met mereka terbuka dengan lebar. Masing-masing sedang berpikir. Mungkin mereka sedang merasakan kedekatan ini. Mereka ingin saling melihat. Yang mereka khawatirkan bukan diri mereka sendiri, melainkan lawan. Lengji, kata wiekai dengan lembut. Siowkai, pelan-pelan Lengji berkata. Apakah kedatangannya membuatmu lebih baik? Tanya wiekai. Pasti, karena dia adalah saudara kita. Apakah dengan datangnya diakau merasa lebih baik? Kata-kata ini seperti mengandung arti lain. Lengji mengira ini hanya pertanyaan biasa. Sebetulnya memang seperti itu, tiga orang pasti akan lebih baik daripada hanya berdua. Apakah Helo Ocong lebih baik datang atau tidak? Sewaktu wiekai mengucapkan kalimat itu sikapnya terlihat serius. Mereka bertiga tumbuh bersama. Saat mereka berada dalam keadaan paling bahaya, Helo Ocong datang. Apakah tidak merasa berterima kasih kepada teman baik? Setelah Helo Ocong datang, kata-kata wiekai seperti tidak bersahabat, Helo Ocong merasa tidak suka. Untung Lengji pernah berkata, wiekai terlalu tegang, dia stres hari belum terang. Kabut tampak lebih tebal lagi. Waktu itu bulan akan tenggelam. Lengji tiba-tiba merasa siowkai menghilang. Tidak mungkin. Siowkai sejak subuh sudah pergi. Mana siowkai? Mana siowkai siowkai? Siowkai, Lengji berlari keluar, teriakannya melengking tajam dan berkumandang ke seluruh gunung. Bumi yang masih tertidur segera terbangun. Burung-burung terkejut dan segera terbang. Tapi tidak terdengar sahutan wiekai. Lengji mencari wiekai kemana-mana. Dia berlari keluar rumah. Sambil berlari sambil berteriak. Gunung masih seperti dulu tapi wiekai sudah tidak ada. Helo Ocong terus mengikuti Lengji dari belakang, wajahnya terlihat serius. Mereka tidak mengerti. Benar-benar tidak mengerti. Kemana kah perginya siowkai? Mengapa dia tidak pamit terlebih dulu? Apakah orang-orang sengkongkong dan putri kawetong datang lalu menculik wiekai? Mungkinkah itu yang terjadi? Tapi dengan kelimcahan dan ilmu silat siowkai tidak mungkin tidak akan dalam waktu diculik. Seharusnya dia bertarung memelah diri lalu karena kehabisan tenaga dia tertangkap dan dibawa. Lengji dan Helo Ocong mencari di dalam dan di sekitar rumah. Mereka tidak melihat bekas pertarungan. Apa yang terjadi tanya Helo Ocong? Siowkai sudah pergi-pergi Helo Ocong berteriak, Siowkai, siowkai, di sisi sungai banyak jejak kaki siowkai. Karena selama beberapa hari ini siowkai berjalan mondar-mandir di sana. Dia berpikir di sisi sungai. Ini memang masalah yang keputusannya sulit untuk diambil. Tapi bila dipikir lebih jauh dan melihat lebih jauh, dia harus melakukan hal ini. Untung tidak ada yang perlu dia khawatirkan lagi. Hari sudah terang. Kabut mulai menghilang. Di gunung udara terasa segar. Air sungai tetap mengalir seperti biasanya. Hanya bedan fas siowkai tidak ada. Bagaimana melewati hari-hari tanpa siowkai? Mereka masih terus mencari, di balik rumput yang tumbuh tinggi, di balik bebatuan sungai. Mereka berlari dan berteriak. Lengji menangis sedih sambil berteriak, siowkai, weekai benar-benar telah menghilang. Dia seperti ditelan bumi. Lengji terus mencari, melihat dan menunggu. Matanya yang indah terlihat sudah tidak bersemangat. Lengji terus mengikutinya dari belakang. Dia memanggil, Lengji. Lengji tidak menyaut. Lengji, kau harus bersabar. Kau masih menyuruhku bersabar. Siowkai pasti akan kembali. Dari mana dia kembali? Kemana dia? Lengji terdiam. Kalau dia tahu yekai pergi kemana, itu akan lebih mudah. Buat Lengji dia lebih sedih dibandingkan saat dia bertarung dengan Yeu Taijin dan dia merasa sudah tidak kuat. Karena siowkai adalah penyangga jiwanya. Jika tidak ada siowkai, hidupnya tidak ada tujuan. Yang pasti jika tidak ada siowkai dia tidak akan melarikan diri dari payah. Siowkai sudah membawa pergi rasa percaya dirinya. Siowkai juga membawa pergi rohnya. Di dalam kamar. Sebuah lampu tempel dengan api sebesar biji kacang. Ada sebuah tirai bambu yang sudah usang, memisahkan dua orang yang sedang berbaring di atas ranjang. Elo Ocong melihat Lengji. Lengji pun menoleh melihat Elo Ocong. Lengji tahu kalau Elo Ocong sudah kehabisan kata untuk menghiburnya. Elo Ocong juga sadar tidak ada kata-kata yang bisa menghibur Lengji lagi. Mereka tahu sorot metelawan mengandung makna apa. Mengapa wekai pergi aku rasa dia sudah lama ingin pergi, hanya saja kau tidak menyadarinya jawab Elo Ocong. Apakah sudah lama dia ingin pergi benar, sudah lama dia ingin pergi, jawab Elo Ocong. Aku tidak mengerti aku lebih-lebih tidak mengerti, kalau aku bisa menebak aku pasti tidak akan membiarkan dia pergi kemana dia pergi. Kau sendiri saja tidak tahu apalagi aku kata Elo Ocong. Seharusnya dia pamit dulu, atau setidaknya meninggalkan pesan. Mungkin ada tapi kau mungkin tidak memperhatikan kata-kata yang dia ucapkan, tidak memperhatikan kata-katanya. Mungkin saja, apakah sepanjang perjalanan kalian pernah membicarakan tentang diriku? Aku ingat kata-katanya yang terakhir kata Lengji. Apa katanya dia mengatakan kalau kau sudah datang itu lebih baik? Apa maksudnya tanya Lengji? Aku sudah datang itu lebih baik benar nada bicaranya seperti apa? Waktu itu dia sedang melakukan apa? Lengji terdiam. Karena waktu itu mereka sedang tidur bersama. Untuk sementara kita jangan memikirkan dulu masalah ini kata Elo Ocong. Apakah aku bisa tidak memikirkannya? Aku tahu ini sulit bagimu, carilah tempat bagus untuk melancong. Apa yang akan terjadi ya terjadilah. Percuma saja kita mencemaskannya kata Elo Ocong. Aku tidak bisa tidak bisa pun harus bisa. Kita harus meneruskan kehidupan kita dengan hidup seperti ini. Apa bedanya dengan sudah mati? Kita harus membuat Sen Kong Kong mengerutkan alisnya dan membuat Putri Kau Tong meraung. Kita tidak akan membiarkan mereka tertawa puas. Elo Ocong berusaha terus menasehati Lengji. Dia harus bisa menenangkan Lengji, menumbuhkan rasa percaya dirinya lagi. Putus asa adalah sebuah golok besar yang tidak terbentuk. Golok tidak berbentuk ini terkadang lebih hebat dari golok terbentuk. Karena golok berbentuk fisiknya bisa kita lihat dan bisa kita hindari sedangkan golok tidak berbentuk sulit untuk melakukan hal seperti tadi. Kadang-kadang terbunuh oleh golok tidak berbentuk kita masih tidak sadar apa yang sudah membunuh kita. Di dalam kuil lama, para lama sedang berbaris untuk mengantarkan kepergian seseorang. Lama selalu membuat perasaan menjadi misterius. Apakah mereka dari aliran berbaju kuning atau aliran berbaju merah? Aliran berbaju kuning, Chow Su mereka adalah Tiong Kepatai Su. Aliran berbaju merah atau aliran berbaju kuning mempunyai disiplin yang ketat. Tapi setelah sampai di Tiong Goan dengan teknik misterius mereka menyesatkan pikiran raja-raja dan penguasa, semakin lama mereka semakin tidak karuhan. Sekarang Putri Kautong berdandan dengan rapi, dia lalu keluar. Hanya dua orang lama yang dipercaya yang boleh mengikutinya. Wajahnya datar. Tidak ada upacara lain. Maka dia pergi dengan tergesa-gesa. Eng Hang Pai Ya masih tetap seperti dulu, kepergian Wee Kai dan Leng Ji tidak membuat keadaan di sana berubah. Hanya saja orang-orang di dalam sana punya satu tekat, tujuan mereka adalah menangkap kembali Wee Kai dan Leng Ji. Mereka berharap bisa melihat gelok raksasa yang dipasang di panggung, turun dan memenggal kepala Wee Kai dan Leng Ji dan kepala mereka berdua masuk ke dalam keranjang. Sekarang Seng Yan Kong membawa Mokitian pergi dengan terburu-buru. Seorang pak tua dengan rambut putih semua tampak ambisinya masih begitu besar. Apa yang dia lakukan bagi orang lain sulit untuk terpikirkan. Putri Kautong masuk dari pintu utama. Seng Kong Kong menyambutnya. Lalu mereka berdua berjalan masuk ke dalam sambil berbincang-bincang dengan suara lirih. Putri Kautong sangat akrab dengan Kong Kong. Hubungan di antara mereka membuat orang berpikir ada sesuatu di antara mereka. Kecuali misi menangkap kembali Wee Kai dan Leng Ji. Apakah masih ada rencana lain? Kecuali berunding bagaimana Kero menangkap Wee Kai dan Leng Ji. Apakah masih ada rahasia besar lainnya? Mungkin kematian Ye Wu Tai Jin dan dua orang lama yang termasuk sebagai pesilat tanglu membuat mereka tidak berani meremahkan kedua pelarian itu. Setelah mereka berdua berhasil menangkap Wee Kai dan Leng Ji baru akan merasa puas. Mengapa bisa terjadi hal seperti itu? Apakah ini hanya peraturan yang berlaku di Eng Hong Pia ya? Di Eng Hong Pia ada sebuah penjara yang sangat gelap. Di de alam penjara gelap itu ada seorang terpidana. Penjara gelap itu tidak pernah kosong. Di penjara gelap itu hanya mengurung seorang terpidana. Orang itu sendirian mengisi penjara gelap itu. Kong Kong sangat memperhatikan orang ini. Secercah kahaya matahari masuk ke dalam penjara. Terlihat di penjara yang sangat gelap itu. Secercah kahaya matahari itu menyenari punggung Wee Kai. Apakah dia mengikuti semangat Dewa Tanah? Terdengar suara langkah kemudian langkah itu berhenti di luar penjara. Apa yang sedang kau pikirkan dia melihat Putri Kau Tong dengan penuh kesadaran? Hanya dia yang tahu apa yang sedang dipikirkan Putri Kau Tong saat ini. Mungkin karena itulah dia berada di sini sekarang. Dia menatap kaki Putri Kau Tong, celana dan baju bagian leher yang sangat rendah. Putri Kau Tong pun melihat wajah yang sudah dipoles. Cahaya di luar sedikit berkilau. Wee Kai menyandarkan kepalanya. Tanya Putri Kau Tong, apa yang sedang kau pikirkan Wee Kai yang terluka karena disiksa? Dia menjawab, aku sedang memikirkan kesalahan. Yang telah kulakukan. Putri Kau Tong menatapnya. Awalnya Putri Kau Tong terlihat tertawa tergelak-gelak, akhirnya berhenti juga. Tiba-tiba Putri Kau Tong membuka pintu dan Kau Tong menjambak rambut Wee Kai untuk dilihat di bawah sinar matahari yang masuk. Wajah Wee Kai penuh dengan luka berwarna kau keungguan. Katakan apa kesalahanmu kebencian selama beberapa bulan tampak meledak sekarang. Ranjang di rumah peristirahatan pemburu, jepit yang ada di atas ranjang. Perempuan ini sangat menganggap penting masalah kecil seperti ini. Dia menampar Wee Kai. Wee Kai terjerembap ke sisi dinding dan bernafas dengan terengah-engah. Sudut mulutnya mengeluarkan darah. Semua ini baginya sudah bukan bencana lagi. Saat dia baru kembali ke tempat ini, siksaan yang dilakukan kepadanya benar-benar membuatnya hampir tidak bisa bertahan. Sepertinya bagi Kasim siksaan kejam yang dilakukan kepadanya hanya sebagai sarana untuk meneliti saja. Yang pasti ada pengecualiannya juga. Seperti pada zaman dinasti Beng, seorang pelajar yang sangat rajin belajar karena sering terganggu oleh pikiran cabul, maka dia mengibiri dirinya sendiri, akhirnya dia bisa lulus ujian negara dan menjadi seorang pejabat. Kasim-Kasim waktu itu menganggap itu adalah kemenangan dari orang yang dikebiri, maka menggotongnya untuk dipamerkan. Pelajar itu baru merasa menyesal kemudian. Kasim dibagi menjadi dua kelompok. Sebagian bertugas di istana, sebagian lagi bertugas mengawasi pelayan-pelayan perempuan di istana. Lebih banyak yang senang mengawasi para pelayan perempuan di istana. Seharusnya mereka merasa sedih dan terhina karena membiarkan mereka mengawasi para pelayan perempuan itu. Kemarahan Putri Kautong sudah berada di puncaknya. Dia sudah lama tersiksa, apalagi di malam hari yang hening. Setiap kali saat merasa sepi dan sendiri, dia akan teringat pada ranjang dan jepit rambut yang ditemukan di atas ranjang yang berada di rumah peristirahatan pemburu. Dari ranjang dan jepit rambut, pikirannya jadi melantur pada hubungan antara lelaki dan perempuan. Kalau sudah begitu dia akan bersumpah bila berhasil menangkap Uyakaida akan segera membunuhnya. Putri Kautong marah, kau laki-laki yang tidak punya perasaan dan tidak tahu diuntung, laki-laki yang tidak berguna. Apakah kau tahu kau bersalah? Aku tahu apa yang kau ketahui tanya Putri Kautong. Eng Hong Paiya telah membinamu, semua lama mementingkanmu. Kau benar-benar sudah gelah tanpa pikir panjang jatuh ke dalam pelukan perempuan itu. Apakah kau tidak punya perempuan lain punya? Aku punya perempuan yang paling baik jawab Uyakaid. Kau punya perempuan yang tidak akan membuat kepalamu sampai haras dipenggal. Kau juga punya perempuan yang selalu menyanjungmu. Tapi kau malah mengkhianati dia, kau rela dibacok dan menjadi pelarian. Apakah kau tahu bila orang-orang bergerak di ibu kota, kau akan menjadi lakon penting apa? Lakon yang duduk di posisi tinggi, metu Iyakaid tampak berkedip di dalam kegelapan. Matanya sudah lama tidak seterang sekarang. Putri Kautong berjalan beberapa langkah dan bertanya lagi, Mengapa kau kembali kemari? Aku sadar aku tidak bisa lolos dari kekejaman kalian. Aku juga sadar kalau aku bersalah tapi sekarang sudah terlambat. Walaupun kau sudah sadar, aku tetap akan membuatmu mati kata Putri Kautong. Kalau kau tidak ingin aku mati, sekarang tidak akan kemari kau. Putri Kautong marah. Karena marah dia menampar Uyakaid lagi. Uyakaid berdiri tanpa bergerak juga tidak bicara. Putri Kautong terus menatapnya. Laki-laki ini memang tidak sama dengan lelaki lainnya. Kalau tidak, mengapa ada perempuan yang mau mengikutinya kabur dari Enghang Paiya padahal kalau tertangkap kepala mereka akan dipenggal dan mereka akan selalu dikejar-kejar tapi dia masih tidak tahu mengapa dia kembali. Putri Kautong benar-benar membutuhkan lelaki seperti yang ada di depan matanya sekarang. Dia ceria, pemberani, dan pintar bercumbu juga bermain mata. Semua ini membuatnya merasa puas. Maka Uyakaid dengan penuh percaya diri berkata, kalau Putri mau datang ke sini berarti tidak akan membiarkan aku mati. Uyakaid terus menatap Putri Kautong dari dalam kegelapan. Uyakaid tahu apa yang ada dalam pikiran Putri Kautong sekarang. Tidak lama kemudian dengan kedua tangannya memeluk Putri Kautong. Putri Kautong berniat akan menendang tapi akhirnya malah terdiam. Gerakan Weke cukup kuat untuk meredakan kemarahan Putri Kautong. Putri Kautong benar-benar membutuhkan lelaki seperti ini. Bila bisa memihki lelaki seperti ini, paling sedikit dia sudah menjadi pemenang dan bila perempuan itu tertangkap kembali, dia akan mengambil kembali apa yang telah dia keluarkan berikut bunganya dari perempuan itu. Putri Kautong benar-benar ingin menendang Weke lagi karena demi Weke dia menjadi kurus. Tapi begitu melihat wajah Weke yang terluka akhirnya Putri Kautong melepaskan niat membalas dendam katanya, aku tidak tahu permainan apa yang sedang kau lakukan, Weke, Dengar baik-baik, hanya dengan mengandalkan kekuatanmu sendiri aku tidak percaya kau sanggup kabur dari Enghang Pai ya, walaupun kau bisa keluar dari sini tapi rumah lama tidak akan melepaskanmu setelah selesai bicara. Dia segera meninggalkan tempat itu. Weke terus menatap sosoknya sampai menghilang. Gembok besar sudah dipasang kembali di pintu penjara. Beberapa lama mengikuti Putri Kautong pergi dari sana. Lama Weke tidak bergerak, tubuhnya terasa sakit seperti dibakar. Dia sedang memikirkan banyak hal. Karena dia memang harus berpikir. Terima kasih telah menonton!